Kita diam-diam, beritahu siapa-siapa Kemudian pada saat kita lagi mendampingi pada memberi kesalahan ke klien kami Kenaik kelanjutan dari laporan, seperti apa yang kabarnya dari pihak sana Menyatakan bahwa adanya pendamaian, bukan enggak tentu Untuk proses pemeriksaan selain kami, masih kita mengungkapi saksi-saksi dan juga buku Terakhir itu, di Polda itu Lalu kita sudah siapkan beberapa saksi yang mau tahu-mengtahu ini kejadian itu Kemudian mungkin nanti di depan ada beberapa satu saksi lagi yang kita akan hadirkan untuk dilakukan karifikasi Mas Santi, betul gak sih? Dari pihak Ciro, sebetulnya minta adanya perdamaian sebelum Anda melaporkan pemeriksaan ini? Kalau perdamaian memang dari awal kan kita ingin melakukan upaya mediasi kan Tapi kan ternyata malah kami dapat informasi kalau kita yang melaporkan Karena setelah pendapatan yang masih dilaporkan, klien kami menemukan beberapa komisi yang memang bisa kita ajukan untuk membuat laporan Makanya terjadi laporan itu di 3 minggu lalu Memang pada saat kita membuat laporan, memang kita diam-diam untuk beritahu siapa-siapa Kemudian pada saat kita lagi mendampingi pada pemeriksaan klien kami sebagai terlapor Baru kami rilis bahwa memang kita sudah memberikan atau sudah menyiapkan saksi untuk laporan Perkara undang-undang IC yang sudah bisa laporkan 3 minggu lalu ya Ada data-data yang tersebar itu sendiri Tapi aku pun merasa berkirugikan dengan data-data yang tersebar itu kan seperti apa sih? Apa aja yang data-data yang tersebar di posisi? Kalau yang kemarin kita lantirkan baru sebatas di-capture Terus juga ada... Apa itu kan? Sementara-sementara saja sih yang baru kita ajukan kemarin untuk sebagai bukti Berarti mengbatas adanya orang-orang putamanya tarinar apa? Sudah ada lho mas Kalau kemarin sudah ketemu, nggak ngomong apa-apa Mas di persidangan waktu itu kan kita tetap wujud di pengadilan agama Dan pihak dari sana juga, pihak principalnya Inara sendiri kan juga hatir Nggak bicara apa-apa, nggak ngomong apa-apa Mas Nisa kemarin juga di pengadilan itu mereka memberikan bukti kunci di sinyalin itu Mas Nisa kemarin juga di dompuk borbol atau apa juga Dari firman sendiri seperti apa maksudnya? Jadi kalau itu kan bukti yang disampaikan sama mereka kan Untuk kepentingan apa juga kita tidak tahu Jadi, mereka bawa itu tuh sehubungan dengan pemerintahan dari Majelis Hakim Untuk menyampaikan bukti-bukti memang gilirannya dia Dan kebetulan kita sendiri juga hanya melihat aja Mereka melampirkan itu sebagai bukti Dan kita nggak tahu kurutensinya untuk apa, kita nggak tahu Jadi dia bawa itu Dan buat kami kan itu hanya sekedar dapatkan bukti aja Jadi kita nggak tahu persis kegunaannya untuk itu Jika menurutkan adonan penciptor itu, mungkin tidak terpikirkan Dari firman atau mengundang-undang di komentar mungkin Jadi waktu di persidangan mereka melampirkan bukti itu aja Dan bukan pada kapasitasnya kita untuk menyampaikan tanggaan atau pendapat atau apa, nggak Jadinya Majelis Hakim pun juga bertanya ini bukti apa Ini datar buktinya, ini, ininya, ini, ininya, begitu aja Jadi kita nggak ada kesempatan buat menanggap itu Kita nggak tahu juga kalau KDRT Kalau kita kan Sekarang kan, kalau di pengadilan agama, semuanya terbuat tertutup, ya Jadinya kita menyampaikan apapun juga nggak bisa Jadinya Kita lihat aja nanti dalam pembuktian, dalam arti kata Apakah argumentasi kita sesuai permintaan kita itu bisa dikabulkan atau nggak Baik dari sisi argumentasi A, B, C, D, yang kita bangun Nanti, apakah tadi yang disampaikan mengandung Untuk KDRT, ya kita lihat aja yang jelas Kita mau Meminta padona itu Anak-anak ketiganya ke kita Dengan berbagai Alasan, salah satu ini mungkin gitu Saya mau menyambung dari omongan Pak Bagus tadi Mungkin yang KDRT dalam rumah tangga itu bahwa Yang disinyalir Kenapa akhirnya Firgon meminta anak, ketiga anak kita Firgon Karena pihak sana pernah melakukan KDRT memukul anak Seperti itu nggak? Yang saya dapat informasinya seperti itu Bahwa Mbak Inara melakukan, sempat pernah melakukan kekerasan terhadap anak Maaf dipukul, makanya Firgon meminta ketiga anaknya di asus sama Firgon Berga Mas Chris? Jadi nggak, nggak seperti itu Jadinya kita membangun suatu apa namanya Kalau dalam hukum itu kundang-kundang petendi, Alhamdulillah Kundang-kundang petendi itu argumentasi hukum Jadinya argumentasi hukum dalam pengadilan agama Nah kebetulan juga nggak bisa di-share, nggak bisa dibeberkan Nggak bisa di-debat dalam arti kata, nggak bisa terjadi Perdebatan mengenai alasan Makanya kita hanya membangun kundang petendi Alasan kita ngambil adonat itu apa sih? Nah seperti itu, jadi kita nggak spesifik satu-satu Bang Sandi, ini kan Inara sendiri kan sudah memiliki penghasilan ya Artinya di pernikahan pun tidak ada perjanjian pranikah Artinya termaksud ini harta bersama nggak sih? Hasil dari Inara pekerja itu sendiri Karena prosesnya masih menjadi suami istri Mengajukan harta gunung-kundang petendi Nah itu bisa ditanyakan ke pihak dari sana Nah karena kan kita yang kita bangun adalah Kundang petendi hanya mengenai adonat Jadi kalau masalah harta dan lain-lain itu nggak pernah bermasalah Jadi ya itu yang bisa bilang ya Jadinya gini Argumentasi hukum pundang petendi itu alasan-alasan dalin-dalin hukum yang dibangun Itu untuk pada suatu petintum atau permintaan Jadi Hitbon hanya meminta satu macam aja Adonat Kalau masalah yang lain itu permintaan dari mereka Semuanya Jadi memang Hitbon tidak mempermasalahkan apapun Kecuali adonat Terkait royalti yang diminta itu masih ada atau diapus sama mereka? Itu bukan dari kita ya? Ya ya nggak, dari mereka? Pasti kan ada tuntutan di kita Iya itu dari mereka, silahkan tanya ke mereka Jangan dipancing kita untuk membiarkan punya mereka Meskipun kita tahu, kita nggak punya hak jawab untuk itu Jadinya kita tahu, tapi kita nggak bisa memberitahukan karena Di PA itu sidangnya tertutup Jadi kalau untuk tahu detailnya 123 Saya pernah ngomong adalah 11 permintaan Kalau teman-teman ingat waktu sidang pertama saya bilang ada 11 permintaan Apa itu? Silahkan tanyakan ke pembuka Bang mungkin terkait mobil yang dibilang katanya untuk harta Dimasukkan dalam harta gua negeri ini juga itu seperti apa sih? Ya silahkan tanyakan ke pembuka Kita nggak bisa debat Sebenarnya kita udah ngasih clue ada 11 permintaan Tapi dari reaksi itu gimana? Nah nanti perkembangannya gimana kita lihat ya nanti Sidang kita kan kemarin terakhir kan Sidang pembuktian dari dia Terkulis dari dia udah dua kali nih Dia masih minta kesempatan terkulis satu kali lagi Besok sama hakim diminta sekaligus sama saksi pangka Untuk sidang tanggal 9 Bang Sandi terkait laporan Firkut yang menyebutkan pengaksesan data ilegal Kan pihak sana menyebut bahwa memang inara faktor juga bisa mengakses data ilegal itu gimana? Maksudnya kalau itu Sidang pembuktian penyelidikan laporan nggak boleh aku buka Karena itu kan salah satunya ada keterangan yang dipinta acara galifikasi Jadi kami nggak berani menyampaikan lebih dulu sampai kasus ini berjalan sampai proses penyelidikan Agenda pengusahaan itu? Minggu depan insya Allah kita akan memberikan satu faksin untuk memberikan keterangan yang pada saat pembuktian itu lagi bersama kami Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya